Hai bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah klik video ini Kali ini saya akan buat pastel renyah lagi ya Dengan takaran Tepung terigu hanya seperapat saja teman-teman ya Kita masukkan gula sedikit ya Garam ada juga penyedap rasa kaldu bubuk Ada juga sedikit lada halus Dan sedikit juga minyak goreng 1 sendok makan Ada juga nanti kita tambahkan Margarin 1 sendok makan Lalu kita aduk-aduk menggunakan tangan ya Biar cepat tercampur rata teman-teman ya Dan kita mau tambahkan juga minyak goreng 1 sendok makan aja Lanjut lagi diaduk-aduk terus Sampai bergerindil gitu tepungnya ya teman-teman Nanti penambahan air itu terakhir seperti itu ya Aduk terus semuanya sampai tercampur merata Nah ini minyak gorengnya kita masukkan ya teman-teman 1 sendok makan aja Lalu kita aduk-aduk lagi menggunakan tangan Setelah terasa campur tepung dan lain-lainnya ya Kita tambahkan air es ya teman-teman Ini air es sekitar 100 ml gitu ya Nah kita campurkan di tepung disini ya Dan kita aduk-aduk terus sampai Kalis tidak ada yang menempel tepungnya di tangan Dan di baskomnya gitu ya Oh iya ada yang lupa saya mau tambahkan tepung topioka 1 sendok makan ya teman-teman Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata gitu ya Oke teman-teman kita udah campur semuanya Bahan-bahannya Nah seperti ini ya di angka itu tidak ada yang menempel Di tangan dan di baskomnya ya Selanjutnya kita tutup adonan ini Biar tidak kering ya dan tunggu beberapa menit Agar lebih mudah mencetaknya ya teman-teman Kira-kira 15 menit atau 20 menit gitu ya Lalu kita cetak adonannya ya teman-teman Sepertama itu saya bulat-bulatkan seperti ini Kira-kira mau bikin berapa nih besar kecilnya seperti itu ya Saya mau buat jika ditimbang kira-kira 20 gram gitu kulitnya ya teman-teman 20 gram atau 25 gram gitu Ini adonannya tanpa telur ya Tapi tetap renyah empuk ya teman-teman Dan rasanya pun enak ya Oke teman-teman saya akan bulat-bulatkan terlebih dahulu ya Biar dibagi-bagi rata gitu adonan kulitnya Dan ini saya sudah siapkan juga isiannya yang kemarin saya buat di video Yang dari ubi jalar itu ya teman-teman Ini isiannya murah meriah tapi rasanya mantul banget Isiannya ubi jalar tapi rasanya tidak kalah sama isian kentang gitu ya Ini meminimalisir harga modal jika ingin dijual ya teman-teman Karena saat ini kentang tuh lagi lumayan mahal harganya ya Jadi kita menggunakan ubi jalar saja yang 10 ribu per kilonya ya teman-teman Kue pastel ini idolanya di saat bulan ramadhan ya Sama dengan gorengan-gorengan lainnya ya Nah ini kita mau cetak-cetak ya teman-teman Melebarkan ataupun memipihkan gitu kulitnya ya Kita gulung-gulung seperti ini dan kita isi dengan isiannya dengan ubi jalar tadi Ini isiannya harganya ekonomis banget ya tapi rasanya tuh pasti enak banget ya Tergantung kita yang masak ya teman-teman Pokoknya bumbu-bumbunya itu sederhana aja bawang merah, bawang putih, lada, penyedap rasa dan gula gitu ya Boleh juga ditambahkan sedikit creamer ataupun susu kental manis ya teman-teman Biar lebih creamy gitu Bisa juga ditambahkan dengan potongan sosis ataupun ayam dan lain-lainnya ya Kita tinggal modifikasi sendiri ya jika ingin rasanya lebih enak teman-teman Ini pastel ekonomis yang cocok banget dijual di saat bulan ramadhan Sebelum lanjut ke videonya saya mohon maaf dulu ya teman-teman Ini mungkin tidak nyaman denger suara saya Agak-agak bindeng gitu memang agak serak gitu suara saya teman-teman Kehujanan kemarin dan mudah-mudahan sehat ya dalam kita menjalani puasa Dan tetap bisa beraktifitas di dapur dan terutama mengurus semua pekerjaan rumah tangga ya teman-teman Dan kita lanjut lagi ke video pembuatan pastelernya ekonomisnya ya bun Nah ini sudah selesai dipilih satu ya Saya tuh sukanya yang dipilih seperti ini ya Kita sambil belajar berkreativitas jari-jari kita ya Dan lebih kuat juga ini ya tidak mudah terlepas gitu ya saat nanti digoreng Dan saya biasanya kalau dicetak itu kurang bisa ya teman-teman Lebih baik saya menggunakan tangan saya jari saya seperti ini memilin-milin Dan ini lebih kuat ya teman-teman Itunya apa pilihannya itu tidak mudah lepas gitu ya Oke lanjut lagi ya bun Ini kita isi lagi pastelnya dengan isian ubi jalar yang ekonomis ya Harganya murah meriah teman-teman Ini kita lanjut cetak seperti ini ya rapihkan dulu isiannya Lalu kita tipiskan sekali ujungnya ya Biar nanti pas digoreng itu tidak terlalu tebal pinggirannya Jadi usahakan pinggiran ini tuh yang ujungnya ini lebih tipis daripada yang tengahnya itu kulitnya ya teman-teman Lain kita memudahkan memilinnya tidak terlalu tebal gitu ya Jadi digorengnya pun nanti tidak bantet ya Tidak keras gitu ya Jadi ada rennyarinya gitu teman-teman ya Tapi untuk resep ini insya Allah tidak akan keras ya Kulit pastelnya ya teman-teman Banyak beberapa cara untuk membuat kulit pastel ya Ataupun memipihkannya menipiskannya ya Saya tuh menggunakan seperti ini Dan pertama saya bulat-bulatkan terlebih dahulu semuanya Lalu kita gilas tipis-tipis seperti ini ya Lalu kita tumpuk pun tidak menempel teman-teman ya seperti ini Setelah selesai semuanya ditipiskan baru kita isi Dan itu lebih cepat pengerjaannya menurut saya ya teman-teman Nah ini sudah selesai ditipiskan semuanya dan tidak menempel teman-teman ya Kita tinggal ambil satu-satu kulitnya Lalu kita isi seperti biasa seperti itu ya teman-teman Ini untuk pemula ya khususnya Karena saya pun masih belajar teman-teman Tapi kalau kita sering buat insya Allah pasti bakalan bisa dan akan terbiasa gitu ya Oke lanjut lagi ya bun Kita pilih-pilih lagi ini yang bagian saya suka teman-teman ya Memilih-milih ini loh seru gitu ya Ada tantangan tersendiri untuk bisa bagus dan lebih cantik lagi hasilnya seperti itu ya teman-teman Ini saya suka sekali dengan pirin-pirin seperti ini ya Sambil main-main tepung Jadi ya teman-teman Lalu kita akan goreng Pastel renyah dan ekonomis ya teman-teman Pastinya dengan isian yang super murah meriah Nah ini seperempat tepung jadinya 15 buah ya teman-teman Jika kita jual 2 ribuan jadi 30 ribu Dan modalnya paling ya 15 ribuan kurang lebih ya Serta akan hitung juga gas, LBG dan minyak gorengnya ya Kira-kira 15 ribuan gitu habisnya ya teman-teman Dan ini gorengan pastel ini tidak menyerap pinyak teman-teman ya Kita goreng di api sedang dan cenderung kecil ya Biar hasilnya tuh matangnya bagus dan tidak gosong Tidak mudah gosong dan tengahnya pun renyah gitu ya teman-teman Jadi matangnya tuh merata seluruhnya gitu Nah jika sudah mau diangkat itu agak besarkan apinya sedikit Agar minyaknya itu tidak terlalu menyerap gitu ya Teknik menggorengnya seperti itu Dan harus disiram-siram juga ya si pastelnya dengan minyak goreng Seperti itu teman-teman Nah ini gorengan khusus untuk pemula yang sedang belajar ya teman-teman Mari sama-sama belajar Dan kita praktekkan ya Ini insya Allah resepnya tidak gagal Asal benar cara-caranya ya teman-teman Dan ini takarannya harus pas banget ya Agar tidak lembek gitu tepungnya Supaya tidak menempel ininya ya kulit riselnya Eh kulit risel, kulit pastelnya ya teman-teman Oh iya untuk teman-teman yang baru gabung Terima kasih banyak ya sudah mengklik video saya ini Dan jangan lupa ya Bantu dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi ya Silahkan yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Biar tidak ketinggalan Jika saya upload video terbaru ya yang sudah Terima kasih banyak ya Semoga kebaikan teman-teman semuanya Dibalas Allah SWT ya Amin ya Rabbil Alamin Oke lanjut lagi ke gorengan kita Teman-teman ini pastel tuh Sebagai menu untuk buka puasa ya Biasanya tuh laris banget di saat bulan puasa teman-teman ya Nah ini pastelnya gendut-gendut kan ya teman-teman Lumayan lah dijual 2000an Tidak malu-maluin gitu ya Nah sekian dulu teman-teman video saya kali ini Semoga menginspirasi ataupun menjadi Hiburan teman-teman yang menontonnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye